Taufik Hidayat mempertanyakan keputusan BWF memilih Li Chong Wei masuk Hall of Fame. Li Chong Wei pun buka suara soal masalah itu. Peraih tiga medali perak Olimpiade itu mengatakan tidak punya wenang apapun dalam keputusan BWF. Li Chong Wei juga bingung kenapa Taufik Hidayat menyerangnya. Selain itu, Li Chong Wei menilai Taufik seharusnya menghubungi BWF. Saya tidak ada hubungannya dengan itu. Taufik seharusnya menghubungi BWF untuk klarifikasi, kata Chong Wei, dilansir dari New Straits Times, Jumat, 2 Juni 2023. Saya tidak menekan BWF untuk memasukkan nama saya ke dalam Hall of Fame. Saya tidak menyadarinya sampai BWF mengirim saya surat, ucap Chong Wei. Saya tidak tahu apakah Taufik tidak senang atau marah karena tidak terpilih. Dia belum berbicara kepada saya tentang hal itu, ungkap Chong Wei. Saya tidak mengerti mengapa ia menyerang saya, imbuh Li Chong Wei. Polemik ini bermula dari BWF yang memilih dua legenda bulu tangkis, yakni Li Chong Wei dan Lindan, masuk dalam daftar kehormatan BWF Hall of Fame 2023 pada Selasa, 2 Mei 2023. Li Chong Wei dan Lindan pun dilantik dalam upacara resmi di Kuala Lumpur Convention Center, Malaysia, pada Jumat, 26 Mei 2023. Namun, pemilihan Li Chong Wei masuk BWF Hall of Fame mendapat sorotan dari legenda bulu tangkis Indonesia yaitu Taufik Hidayat. Dalam sebuah podcast di Youtube yang rilis pada 14 Mei 2023, Taufik Hidayat mempertanyakan kriteria BWF memilih Li Chong Wei masuk Hall of Fame. Taufik Hidayat menilai Lindan layak mendapat penghargaan itu karena prestasinya, tetapi mengklaim Chong Wei dipilih karena kantor BWF berada di Kuala Lumpur. Pada saat bersamaan, Taufik Hidayat juga menegaskan bahwa ia tak menganggap dirinya lebih bagus dari Li Chong Wei. Namun, ia kembali menekankan bahwa Lindan lebih pantas dipilih masuk daftar kehormatan BWF Hall of Fame. Komentar Taufik Hidayat itu berujung dengan kemarahan rakyat Malaysia yang melampiaskan emosinya di kolom komentar ex-pemain yang khas dengan bakhan smash-nya itu. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah menonton!